TAHU Sahabat anak sedunia Sahabat anak sedunia Sahabat anak sedunia Hei, jangan sedih lagi, jangan menangis lagi Lebih baik kita berkumpul bersama, bergembira Karena orang paling datang sedunia, yaitu Kak Tony, sudah datang Yeay! Halo sahabat semua, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat Sedang sekali, saya Kak Tony bisa menjumpai sahabat semuanya dimanapun berada Dan kali ini di hadapan saya sudah ada Apa ini? Tahu goreng, tahu susu Bandung Tahu apa susu ya? Maksudnya mungkin tahunya terbuat dari susu Tapi susu apa? Mungkin susu kedelai? Atau susu sapi? Entah tahu apapun, yang penting coba kita cicipi dulu ya Tapi kenapa Kak Tony kok di depannya ada tahu? Bukannya Kak Tony biasanya bercerita? Kali ini mumpung nggak ada cihuy, Kak Tony sambil makan-makan aja ceritanya Dan cerita Kak Tony ada hubungannya dengan Tahu Kenapa ceritanya ada hubungan dengan tahu? Tapi kita cicipin dulu nih ya rasanya Biasanya kalau tahu seperti ini tuh enaknya dimakan sambil dicocol pakai sambal kecap Bismillahirrahmanirrahim Pakai garpu Gini Terus Garpunya kok dipegang? Mumpung nggak ada cihuy nih Kita cicipin dulu tahunya Tahunya enak Lembut Rasanya gurih Gitu cocol pakai sambil kecap Enak banget Nah nggak usah lah Kalo aja ya Gimana sih Kak Tony? Nggak jakin pakai garpu Tapi malah makanya pakai tangan Kita cicipin dulu baru kita cerita ya Santai aja Ayo Kak Tony cerita Kok malah jadi mukbang? Mukbang apa mukbang? Bacanya Bentar lagi menikmati dulu Kak Tony Ini ya Hmm Oke Jadi tadi gini Sahabat semuanya Enak banget Lakunya Oke Stop dulu Kak Tony Minum dulu Hmm Ya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Hmm 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 Jadi Ceritanya tuh ada anak kecil Anak kecil ini namanya Sebut saja namanya Andi ya Dia itu suka banget makan tahu Sebetulnya dia suka bukan cuma tahu Buah-buahan Sayurumayur Juga-juga dia suka Tapi kali ini Dia ingin sekali makan tahu Terus bilang sama ibunya Ibu-ibu Tolong buatin aku tahu dong Ibunya bingung Lah Kan ibu bukan pembuat tahu Ibu maksudnya Tolong gorengin tahu Oh Gorengin tahu Ya sudah Kamu tunggu di situ Di ruang tengah Atau kamu tunggu di meja makan Ibu gorengkan tahu untuk kamu Hmm Tahu susu Bandung ya bu Oh siap-siap Ibu punya stok banyak Tahu susu Di kulkas Nah Terus Andi itu Ke meja makan Dia nunggu di situ Dia udah pengen banget makan tahu Tahu goreng tentunya ya Yang digoreng sama ibunya Nah Ibunya goreng tahu Sreng 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 Hmm Baunya itu Sahabat semuanya Baunya itu sudah Berkeliaran di Sekeliling rumah Ya baunya itu Berkeliaran di Sekeliling rumah Pokoknya Andi itu Mencium baunya itu Sudah Hmm bu Baunya harum sekali bu Aku udah gak sabar Makan tahu Sudah mateng apa belum bu tahunya Hmm Enak sekali baunya Andi bilang begitu tuh Karena dia emang suka banget Sama tahu susu Bandung Nah Tahunya udah mateng Andi Udah gak sabar Pengen makan tahu kan Tentunya karena dia sudah Karena dia suka banget sama tahu Nah Diletakkan Tahu gorengnya Tahu susu gorengnya Sama ibunya Andi Di hadapan Andi Hmm Lezat sekali Tahunya bu Hmm Aku makan tahu ah Ketika mau makan tahu Mocom mau tahu Ibunya Bilang sesuatu sama Andi Andi Cuci tangan dulu Oh iya cuci tangan dulu Hmm Selesai cuci tangan Andi langsung mau comot tuh Sahabat semuanya Mau comot Ibunya bilang Andi Baca doa dulu Oh iya Baca doa dulu bu Siap 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 Andi baca doa tuh Sahabat-sahabat semuanya Andi baca doa Habis Andi baca doa Hmm Andi langsung melahap Tahu yang baru saja Selesai digoreng Tentunya masih panas kan ya Masih ada Kilang-kilang minyak Oh kilang-kilang minyak sih Masih ada Beberapa minyak disitu Jadi tahunya masih sangat panas Karena baru saja mateng Baru saja masak Langsung dilahap sama Andi Begitu Andi makan Andi mulutnya kepanasan Sahabat semuanya Karena tahunya masih panas Nah Andi Kemudian ibu Andi Bilang sesuatu sama Andi lagi Andi Makanan masih panas Jangan langsung dilahap Tunggu dulu sampai mateng Tunggu Eh sampai mateng lagi Tunggu dulu sampai agak dingin Agar kamu bisa menikmati tahunya Tidak terlalu panas Kalau panas-panas Kamu makan tahunya Mulutmu bisa melonyoh Melonyoh itu apa sih Sahabat semuanya Melonyoh itu bahasa Indonesia Melepuh Nah Mulutmu bisa langsung melepuh Kata ibunya Andi Terus Andi malah jawab Begini jawabnya Ya sudah bu Aku akan tiup tahu ini Biar Tidak terlalu panas Ketika mau ditiup sama Andi Ibunya bilang lagi sama Andi 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 stop 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 Andi Makanan itu tidak baik ditiup Itu Tidak baik Tidak baik Kenapa bu Eh Andi Di mulutmu itu Mungkin masih ada kuman-kumannya Kalau kamu tiup dengan mulutmu Maka kuman-kuman itu bisa saja menempel Di makanan yang akan kamu makan Terus caranya bagaimana bu Caranya diamkan saja sebentar Atau kamu kipas-kipas Oh begitu bu Baiklah Kemudian Andi mengipas-kipas Tahu yang sudah matang Sudah gak sabar Langsung dimakan sama Andi Sudah baca doa tentunya ya Dicocol pakai sabel kecap nih Kayak katanya kayak gini Dilahap Begitu Dilahap Sahabat semuanya Andi masih terasa sakit mulutnya Rupanya Andi saat itu sedang sariawan Ya Allah Sariawan-sariawan Malah makan sambel Sambelnya meskipun sambel Cabai Pakai sabel kecap Dikasihkan kecap Yang dinamakan sabel kecap Tapi Kalau lagi sarawan Rasanya perih banget Andi kemudian baru sadar Eh ibu Aku sedang sariawan bu Aku lupa Sebaiknya aku makan tahu Tidak menggunakan sambel kecap Andi pun akhirnya Menikmati tahu Tanpa sambel kecap Tapi rasanya Masih lezat Masih enak Nah teman-teman semuanya Siapa yang suka makan tahu Hmm Sabar semuanya Suka makan tahu juga Nah Banyak macam-macam tahu Tapi kali ini Katoni tidak akan menerangkan Eh Saya akan dulu makannya Tapi kali ini Katoni tidak akan menerangkan Berbagai macam tahu Katoni hanya ingin mengajar teman-teman semuanya Untuk Untuk apa Untuk like Video ini Subscribe channelnya Dan tekan tombol lonceng Kalau kata Cihuy Teng 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 Gitu Tapi kali ini tidak ada Cihuy Katoni ada makanan kayak gini Kalau ngajak Cihuy Abis sama Cihuy nanti Makanya Katoni sendirian aja nih Kayak gini nih Hmm Makanan enak Ngajak-ajak Cihuy Hmm Abis Bisa gak kebahagiaan Katoni nya Tapi Katoni Mau bagi-bagi sama teman-teman semuanya Mau bagi sama sahabat-sahabat semuanya Mau Hmm Tunggu di rumah Sahabat-sahabat semuanya Bisa minta Sama ibunya Sama ayahnya Sama kakaknya Sama siapapun ya Untuk beli tahu Sekian dulu Cerita Sambil makan tahu dari Katoni Jangan lupa ya Subscribe ya Dadah Sama siapapun ya 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 Terima kasih.